Intro Jet pribadi milik Cristiano Ronaldo dikabarkan telah melakukan penerbangan ke kota Madrid Hal ini memicu pertanyaan publik perial masa depan CR7 yang diklaim ingin tinggalkan Manchester United di bursa transfer musim panas 2022 ini Menurut Spotkida, pemain berusia 37 tahun itu berniat untuk angkat kaki dari Old Trafford sebab tidak yakin dengan prestasi yang akan didapatkan Setan Merah pada musim mendatang Hal tersebut diperkuat dengan absennya MU di ajang Liga Champions musim mendatang sebab cuma mampu finish di peringkat ke-6 Liga Inggris Terlebih, Ronaldo juga dirumorkan tidak ingin disalib rival abadinya Lionel Messi perihal rekor gol di Liga Champions Kemungkinan Ronaldo hengkang dari MU juga semakin besar karena selama 2 hari terakhir, ia tidak mengikuti latihan bersama MU Sang mega bintang asal Portugal itu beralasan ada urusan keluarga sehingga harus absen Melalui sang agen Jorge Mendes, pesepak bola asal Portugal itu meminta pihak Setan Merah bersedia melepaskannya jika ada tawaran menggiurkan Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa jet pribadi CR7 melakukan penerbangan dari Lisbon ke Madrid Kendati demikian belum bisa dikonfirmasi apakah Ronaldo ada di dalam pesawat tersebut ataupun tidak Hal itu menjadi tanda tanya besar perial masa depan CR7 Terlebih, Ronaldo memiliki hubungan yang cukup erat dengan Real Madrid Setelah mengaruhi perjalanan bersama selama 9 tahun dan berhasil mengoleksi banyak gelar Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga menjadi pesepak bola pertama yang menjadi model buat Balenciaga Camavinga pun menampilkan kebolehannya berlenggak-lenggak di atas catwalk dalam Paris Fashion Week Kamis kemarin Dilansi dari marka Camavinga mengenakan blazer hitam all-in-one dipadankan dengan celana panjang yang berwarna serupa Pakaian yang digunakan oleh Camavinga merupakan haute couture bagian koleksi ke-51 rancangan di Senar Georgia Demna Kefasalia Dalam momen tersebut Camavinga berada di satu panggung dengan sejumlah bintang Hollywood Seperti Kim Kardashian, Nicole Kidman, Naomi Campbell, dan Dua Lipa Kehadiran pemuda 19 tahun tersebut menjadi momen yang begitu menarik Sebab Camavinga melengkapi koneksi antara fashion dengan sepak bola Karena sebelumnya beberapa pemain profesional sempat pula jadi model di atas catwalk David Beckham merupakan pesepak bola profesional di era modern Yang menjadi perintis dalam menyatukan fashion dengan olahraga siklid bundar Kemudian belakangan ini Hector Bellerin yang melakukannya Bellerin pernah menjadi model pula di atas catwalk untuk Louis Vuitton pada 2019 silam Pemilihan Bellerin sama dengan Camavinga disebabkan oleh selera fashion yang begitu tinggi Chelsea tampaknya menyetop upaya merekut keeper Chicago Fair, Gabriel Solorina Hal ini menjadi angin segar buat Real Madrid yang disebut-sebut tertarik memenang penjaga gawang Yang sebelumnya direkomendasikan oleh Peter Cech tersebut Gabriel Solorina sebetulnya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Chelsea Tim berjulukan The Blues itu telah sepakat dengan Chicago Fair dengan dana mencapai 10 juta poster link Negosiasi mendadak mandek setelah Chelsea terkena transfer embargo Menyusul sanksi yang dicatukan kepada Roman Abramovich Yang mana klub London itu dilarang melakukan manuver transfer Setelah sanksi tersebut dicabut Chelsea melanjutkan proses transfer Gabriel Solorina Di bawah mantan direktur Marina Grazon Fakia Namun kembali mandek setelah Tuk Bully mengambil alih ke pemilikan klub Dengan Bully mengambil alih sebagai direktur olahraga sementara Dengan Bully mengambil alih sebagai direktur olahraga sementara Otomatis kelanjutan negosiasi transfer makin tidak jelas Solorina dikabarkan lebih suka pindah ke Chelsea Tetapi kurangnya kontak mereka telah menyebabkan pihak lain Yang tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan situasi Dengan Chelsea tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan kesepakatan Sejumlah klub lain telah berbaris untuk membajak pembicaraan mereka Dengan Real Madrid yang dikabarkan telah tertarik mengamankan jasanya Gelandang Real Madrid Luka Modric terpukau dengan aksi Dan pencapaian rekan steamnya Karim Benzema Di sepanjang musim 2021-2022 Luka Modric pun menilai Benzema pantas mendapatkan Balon Dior pada musim ini Usai menorekan pencapaian yang luar biasa Karim Benzema adalah Benzema, striker dan playmaker dalam satu pemain Sinergi antara bakat dan kekuatan, kegembiraan dan penyelesaian Dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah bermain dengan saya Tentu saja dia pantas mendapatkan Balon Dior Karena dia hebat musim ini, Karim telah menjadi Balon Dior bagi saya untuk waktu yang lama Kata Luka Modric Sebelumnya, Lionel Messi juga menyebut Benzema pantas untuk memenangkan gelar prestisius itu pada musim ini Sama seperti Modric Messi berpendapat Karim Benzema tampil luar biasa pada musim ini Tercatat pemain asal Perancis itu berhasil membukukan total 44 gol Dan 15 asis dari 46 pertandingan di semua kompetisi Benzema juga berhasil mengantar Los Blancos meraih 3 gelar di musim lalu Yaitu gelar Liga Spanyol Ialah Super Spanyol dan Liga Champions Tak hayal Benzema menjadi kandidat kuat peraih Balon Dior Benzema pun mengaku sangat memimpikan gelar prestisius tersebut Dengan dukungan Modric dan Messi Benzema pun semakin mantap untuk membidik Balon Dior pada musim ini Luka Jovic yang dekat tinggalkan Real Madrid untuk berlabuh ke Fiorentina Ayah sang pemain Milan Jovic menilai Cicalos Blancos sudah melakukan kesalahan dengan melepas anaknya Jovic bergabung dengan Real Madrid dari Entra Frankfurt dengan mahar 63 juta euro pada 2019 lalu Sang pemain gagal membuktikan diri baik di bawah Aran Zinedine Zidane maupun Carlo Ancelotti Ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan alih-alih bermain di lapangan Dalam masa baktinya membela Real Madrid selama 2,5 tahun terakhir Ia hanya memainkan 36 laga di ajang La Liga dan rata-rata bermain hanya 26 menit Ia sempat dipinjamkan ke Frankfurt 2 musim lalu dan performanya jauh dari harapan Meski kerap terpinggirkan ayah Jovic merasa jika anaknya mampu membuktikan Real Madrid salah membang putranya ke Italia Saya merasa kepindahannya ke Italia adalah langkah yang tepat Kesempatan untuknya membuktikan mana yang salah dan benar terbuka Ia memiliki waktu untuk melihat apakah ia layak ataupun tidak Kata ayah Jovic Fiorentina memiliki opsi meminjam Jovic selama semusim penuh Kedua tim siap berbagi beban gaji sang pemain di angka 6 juta euro per musim Andai performanya sesuai harapan La Viola bisa mempermanenkan sang pemain di musim berikutnya Legenda timnas Brazil Ronaldo Nazario tertarik untuk mendatangkan pemain Real Madrid Takefu Sakubo di musim panas ini Ronaldo yang juga merupakan pemilik sekaligus presiden dari Real Valladolid Tertarik memiliki sang pemain dengan status permanen Untuk memulai kampanye mereka setelah berhasil memastikan diri Bermain di kasta tertinggi Liga Spanyol La Liga musim depan Meski dijagokan sebagai bintang masa depan dari Asia Kubo belum mampu untuk menempuh skot utama Real Madrid Kegagalan itu bukan sepenuhnya menjadi kesalahan pemain internasional Jepang tersebut Karena tiga spot pemain non-uni Eropa di Real Madrid saat itu sudah penuh Hal itulah yang membuat reksasa Spanyol itu tak bisa memberinya kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya Pemain berusia 21 tahun itu diketahui selama tiga musim terakhir Selalu menjadi pemain pinjaman Dimana sudah tiga klub Spanyol yang ia bela setelah didatangkan Real Madrid dari Tokyo FC Yakni Real Mallorca, Getafe serta Villarreal Untuk menatapi musim depan Manager Real Madrid Carlo Ancelotti masih memilih untuk meminjamkan sang pemain ke Real Mallorca Namun kedekatan Ronaldo Nazario dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez bisa menjadi pemulus legenda Brazil tersebut untuk mendapatkan jasa sang pemain Baik dari pihak Real Madrid dan Real Valaduid sendiri diperkirakan akan memulai pembicaraan pada minggu depan Terkait masa depan Takefusa Kubo sendiri Terima kasih telah menonton!